Salah satu penyebab utama banyak usaha-usaha yang akhirnya gulung tikar adalah karena tidak adanya dana yang cukup untuk menghidupi usaha tersebut. Yang banyak terjadi adalah lebih besar pengeluaran dibandingkan dengan pemasukan, sangat penting untuk dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada pembiayaan. Dan tentunya pendapatan yang tinggi diperoleh dari pemasaran yang baik dan tingkat penjualan yang tinggi. Kemampuan untuk memasarkan dan menjual sebenarnya penting dimiliki bagi setiap orang. Pada saat Anda akan memasarkan produk, sebaiknya posisikan diri Anda sebagai pembawa pesan, bukan sebuah pesan. Maksudnya adalah ketika Anda sedang memasarkan suatu produk, jangan hanya melulu bercerita mengenai fitur-fitur yang dimiliki produk tersebut. Tapi sebaiknya tonjolkanlah nilai manfaat dari produk yang Anda tawarkan. Sebelum seorang pembeli memutuskan untuk membeli suatu produk, dia melihat lebih dulu apakah ada nilai manfaat yang dia dapatkan dari produk tersebut. Jika dia melihat tidak ada nilai manfaat yang dapat diperoleh, seberapa ngotot Anda menjelaskan manfaat yang bisa diberikan dari produk Anda tersebut, calon pembeli tetap tidak akan mau membeli. Masuk akal bukan? Jika posisi kita sebagai calon pembeli, buat apa kita membeli suatu produk yang tidak bermanfaat, kami mesenger. Bukan pesan, merfernando nilai rancel kebanyakan orang biasanya merasa takut, malu, dan tidak percaya diri untuk berjualan. Salah satu penyebabnya yaitu karena mereka harus bertatap muka dan harus pandai berkata-kata secara langsung dengan calon pembeli. Tapi untungnya sekarang ada bisnis internet, melalui internet. Anda dapat mulai bisnis internet tanpa harus bertatap muka langsung dengan para prospek maupun calon pembeli. Anda dapat menawarkan produk Anda dan berjualan sampai ke seluruh Nusantara, bahkan dunia. Cara Jitu memasarkan dan berjualan yang sukses tidak ada yang perlu ditakutkan dengan menjual, baik di dalam bisnis online maupun bisnis offline. Yang perlu Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan menawarkan dan menjual adalah dengan belajar dan praktek. Berikut ini ada beberapa tips belajar cara memasarkan dan menjual yang sukses. Mari simak, yakin dan percaya, yakinlah Anda mampu menjual, yakinlah Anda memiliki penawaran yang baik, pelajari pula hal-hal yang berkaitan dengan bidang produk yang Anda pasarkan. Semakin Anda paham mengenai produk yang akan Anda jual, Anda juga akan semakin yakin dan mantap dalam melakukan penawaran, dan kabar baiknya, keyakinan ini bersifat menular. Jika Anda benar-benar yakin akan produk yang Anda tawarkan, biasanya orang akan terpengaruh dan menjadi ikut yakin, temui lebih banyak lagi orang. Semakin banyak Anda menawarkan produk maka semakin besar pula peluang terjadinya penjualan, nah oleh karena itu, Anda harus dapat bertemu dengan lebih banyak lagi orang. Rajinlah untuk mencari prospek, ada banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya dengan mengikuti suatu komunitas yang berhubungan dengan produk Anda, atau dapat pula mengikuti suatu milis, makiling list dengan topik yang berhubungan dengan produk Anda, kenali siapa prospek Anda, kenali siapa orang yang akan Anda tawari produk Anda. Anda dapat melakukan penjualan dengan lebih efektif jika Anda mengenal siapa prospek Anda, temukan masalah mereka, dan jadikan produk Anda menjadi solusi dari masalah tersebut. Misalnya menjadi prospek adalah teman Anda, Anda mengerti masalah yang dihadapinya, begitu pula dengan kondisi keuangannya. Hal ini akan mempermudah Anda dalam menentukan produk mana yang akan Anda tawarkan padanya, jadilah sahabat saat Anda menawarkan suatu produk. Jangan pernah menganggap diri Anda sebagai seorang sales, berusahalah memposisikan diri Anda sebagai seorang sahabat dari prospek Anda. Dengan begitu Anda dapat menjadi lebih akrab dengan prospek Anda, Anda dapat lebih baik lagi dalam memahami persoalan yang dihadapi prospek Anda. Dan Anda dapat benar-benar memberikan bantuan kepada prospek Anda melalui produk-produk yang Anda miliki antisipasi penolakan. Penolakan ketika kita sedang melakukan panawaran merupakan hal yang biasa, seorang marketing yang sukses tentu juga pernah mengalami ratusan bahkan ribuan kali penolakan. Pelajari sebab-sebab Anda ditolak dan siapkan jawaban atas penolakan yang terjadi, bukan berarti Anda harus mendesak prospek Anda. Namun jawaban yang Anda berikan lebih mengarah kepada solusi dari sebab-sebab yang membuat terjadinya penolakan tersebut tetaplah tersenyum. Apapun yang terjadi, baik ketika Anda ditolak, maupun ketika Anda berhasil melakukan penjualan, tetaplah tersenyum. Tersenyumlah dengan natural dan jangan dibuat-buat. Walaupun mungkin hati Anda kecewa karena gagal menjual, tapi Anda harus tetap menjaga hubungan baik dengan prospek Anda tersebut, karena bukan tidak mungkin suatu saat mereka yang menolak Anda malah menjadi pelanggan setia Anda. Socket Smiling Al-Wais Lakukan sekarang, seperti saat Anda ingin pandai mengendarai sepeda M. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.